Al-Fatihah Ketika keluar beliau dari rumahnya Maka beliau langsung menuju Apa namanya ini Mimbar Pada hari Jumat ceritanya ini kan Mimbar dan mengucapkan salam Lalu Bilal Itu langsung adhan Dan kita ketahui bahwa adhan di zaman Nabi SAW itu hanya satu kali Satu kali adhan begitu kan Dan dikatakan bahwa Tidak ada yang disebut disana Solat sunnah sebelumnya itu Kalau itu pun dianggap sebagai solat sunnah Apa namanya Kau Bilal Jumat Tidak ada Karena adhannya sekali dan Setelah itu Nabi langsung khutbah Dan dikatakan dalam riwayat itu Tidak ada salah seorang pun sahabat melakukannya Toh pun ada yang melakukannya Beliau menjelaskan berikutnya lagi Toh pun ada melakukannya Itu yang disebut dengan solat sunnah Tahyatul Masjid Biza Atau solat sunnah mutlak Itu yang mereka lakukan Tidak ada yang dikatakan Solat sunnah Kau Bilal Jumat Itu tidak ada Yang ada adalah solat sunnah Ba'diyah Jumat Itu adalah Riwayat Al-Iman Bukhari Dari sahabat Abdullah bin Umar Mengatakan Kata Ibnu Umar Aku pernah solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dua rakaat sebelum zuhur Artinya qabliyah zuhur Dua rakaat setelah zuhur Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya Kemudian dikatakan tadi Dan dua rakaat juga Atau sejadat ini Dua rakaat setelah Jumat Itu yang ada Dalam riwayat muslim dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Apabila salah seorang kalian melaksanakan ibadah Jumat Maka solatlah empat rakaat setelahnya Dalam riwayat muslim Jadi intinya kata para ulama Bahwa qabliyah Jumat itu tidak ada Yang ada adalah ba'diyah Jumat Artinya boleh saja dilakukan dua rakaat Atau empat rakaat Berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ada pun yang dilakukan oleh Orang masyarakat kita pada hari ini Itu sejujurnya tidak ada tuntunan Yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau itu dikatakan sebagai qabliyah Jumat Wallahu Alaihi Wasallam